Kali ini, kita akan diseserah anak. Stunting merupakan masalah kesehatan berupa terhambatnya pertumbuhan anak. Ada dua faktor penyebab utama stunting pada anak, yaitu kurangnya supang gizi, serta anak yang sering terserang penyakit. Namun, stunting dapat diantisipasi sejak dini, yaitu dengan pemberian ASI eksklusif. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Tokiku Rahman Hamdi, menjelaskan penyebab stunting dapat dicegah dengan memperhatikan asupan gizi anak. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, menurut Dr. Taufik, merupakan cara utama menjegah stunting. Karena selain dapat memenuhi asupan gizi anak, ASI juga meningkatkan kekebalan tubuh anak sehingga tidak mudah sakit. Jadi stunting itu sebenarnya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena memang kurangnya asupan gizi, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena anak-anak yang harusnya tumbuh berkembang dengan baik, itu terkena penyakit. Jadi, selama periode tumbuhnya itu kena penyakit, makanya anak-anak akan mengalami kegagalan tumbuh. Dan hasilnya adalah stunting. Oleh karena itu, supaya tidak stunting, pertama, perhatikan asupan gizi. Yang kedua, jagahlah anak itu jangan sampai sakit. Sakit macam-macam ya, seperti penyakit-penyakit tertentu. Nah, inilah kita harapkan anak jangan sampai sakit, dan anak cukup mendapatkan asupan gizi. Intervensi dalam rangka pencegahan stunting adalah bagaimana kita memasyarakatkan bahwa anak sebaiknya diberikan asih selama 6 bulan, bahkan 2 tahun ya. Asih eksklusif 6 bulan, dan kemudian asih sampai umur 2 tahun. Ini sangat efektif justru, ini yang paling vital dalam rangka untuk menjaga kerjaan stunting. Karena disini ada salah satu sebabnya, karena anak yang tidak mendapatkan asih itu cenderung mengalami stunting. Stunting menyebabkan sejumlah masalah kesehatan pada anak, seperti kesulitan belajar, kemampuan kognitif lemah, mudah lelah dan tidak lincah, beresiko tinggi terserang infeksi, dan beresiko tinggi menghidap penyakit kronis. Purnama Sari, TV Tawal, melaporkan.